Assalamualaikum, kembali lagi di Kerajaan Kucing Lubi Hai hai hai, care lovers semuanya Hai, kali ini aku akan membagikan beberapa video kucing yang lagi kawin sama Raja kedua Gama Lihat, ini keduanya kucing orange ya, Gama orange dan kekasihnya juga orange Proses kawin nih, proses kawinnya ini butuh memerlukan beberapa menit Jadi, kucing juga perlu pemanasan, perlu ancang-ancang juga agar kawinnya berhasil Dan bagaimana kalau ciri-ciri kucing kawin berhasil itu, gimana ya Nanti kalau ciri-ciri kucing berhasil kawin itu kayak gini nih Nih, mengeram si betinanya kayak kesakitan gitu Lanjut, selanjutnya betinanya akan guling-guling ataupun ngeser-nges kayak gini Lihat, iya, iya, itu kayak mau guling-guling lagi Masih sama tetap dengan si kucing orange ini Si Gama ini kayak perkasa banget pokoknya Si kucing orange-nya juga mau kawin terus Dan lihat, si Hiu, eh si Hiu siapa ini Maaf, salah, si Mosik Lagi pengen banget ikutan Tapi, gak mau dianya Dan ini ada si Naura Naura juga lagi kawin Udah kawin ya sama si Gama Tentunya, dan berhasil juga Si Gama sama si Naura ini lihat Kayak marah banget lihat ekspresi si Naura di video ini Lihat, selesai kawin tuh Kayak mau nabok si Gama Tapi, langsung dia kelopak-kelopak Akibat penetrasi si Gama Oh iya teman-teman semua Jangan lupa untuk follow ya Juga tiktok dari Kerajaan Kucing Luby Instagramnya juga atlubycats Dan tentunya jangan lupa subscribe Channel ini Lihat Naura masih kelepak-kelepak Dan selanjutnya ini ada ondel Si ondel sama si Gama Juga kawin banget Mukanya tua-tua banget Mereka berdua tuh Nah, kalau di video kali ini Saya menunjukkan Video yang belum berhasil ya Karena ondelnya itu kekecilan Terus kakinya itu masih ngesot-ngesot Ya guys Nuh, lihat Susahan Gama Padahal Kalau si ondelnya itu diam Gak bergerak-gerak Bisa langsung berhasil Memfaktur si ondelnya aja nih Gak mau diam Lihat, lihat, lihat Ini langsung Tinggal langsung Tetapi Video yang lainnya juga Udah berhasil ya Sebelumnya Tapi ini si ondel Ya Allah Gak bisa diam Nanti malah di video yang selanjutnya Video si ondel malah Belum juga berhasil Malah udah guling-guling Jadi Untuk kemarin ini Saya kawinkan sendiri Tanpa video ya Ini saya pegangin Kakinya si ondel Biar berhasil gitu Sama si Gama kawinnya Lihat Lihat Ondel kayak Malah Mau menculat gitu Oh iya teman-teman Informasi juga Jadi untuk Betina Jika sudah Bilahi berat banget Itu Harus Segera dikawinkan Karena Kasian juga Ke si betinanya Bisa menyebabkan Nafs makanya Menurun Kemudian Juga Dianya juga Bulunya rontok Ini masih ondel guys Kemudian juga Kalau tidak segera Dikawinkan Kucing betina itu Akan Stres ya Akan segera mencari Si jantan Dan juga Berisik sih Kekitanya Kalau malam-malam Apalagi kita sedang tidur Si si betinanya Pasti Mengaung-ngaung Mencari jantan Wang-wang Lihat Ondelnya gak pernah diem Kalau lagi kawin Selanjutnya Ada Milo Si Milo Atau Basi Kawin juga Sama si Gama Lihat Perkasa banget Gama ya Tapi tidak Tidak menutup kemungkinan Kalau jantan itu Kalau punya birahinya Birahi terus loh guys Kalau betina itu Birahinya Kalau udah Kawin Berhasil Stop birahinya Sampai dia Melahirkan Menyusui anak Sampai anak nanya Usia 3 bulanan Itu gak birahi Kalau jantan itu Setiap hari birahi Makanya Kalau punya jantan Itu Kalau Dikluarin Di ruangan-ruangan Pasti dia Spraying Pasti itu Spraying Jadi jantan itu Setiap hari Birahi Jadi kalau Gama beri Dimandiin Dikandangin Biar gak spraying Dan dia berhasil Basi Kawinnya Hahaha Jadi teman-teman semua Yang punya Kucing betina Kucing jantan Yang Sedang birahi Itu Seger dikawinkan Tapi udah Birahi berat Kalau birahi awal Contohnya betina Masih usia 7, 8, 9, 10 Bulanan Belum Sempat Birahi berat Atau masih Birahi awal Jangan dulu dikawinkan ya Karena masih rentan Itu rahimnya Jadi konsultasikan dulu Ke dokter hewan Ke dokter hewan Langganan Teman-teman semua Jadi Iya Dia malah Berpelukan guys Jadi Apakah sudah Pas Ini untuk dikawinkan Ke dokter Belum Konsultasikan dulu Karena Kalau usia Masih birahi awal Sangat rentan Untuk kesehatan Mental Kesehatan mental Kesehatan Ataupun Kekuatan Dari rahim Si batinanya Ini gama ya Ini selanjutnya Dario Pejantan tangguh Selanjutnya Yang punya Kerajaan Kucing lubi Dia juga Hobi kawin Banget Teman-teman semua Nah Jadi kalau batinan Usia 7, 8, 9, 10 Masih Disarankan Untuk Tidak Dulu Dikawinkan Ya Karena Masih sangat rentan Masih kecil Ini nunggu aja Karena Siklus Birahi Bertina itu Masih Sangat Panjang Ada birahi awal Kemudian Birahi Selanjutnya Dan birahi berat Sampai benar-benar Udah Mapan banget Dia nya udah Pengen dikawinkan Baru bisa dikawinkan Tapi Tidak Menurutnya kemungkinan Juga ada beberapa Apa Power range Atau part level Yang Sudah Nggak tahan nih Pengen punya Cucu Kasihnya Jadi dikawinkan Nah itu tergantung Dari Kondisi dari Si Betinanya sendiri ya Udah pas Atau belum Dari belat badan Postur Dan lainnya Bisa diperiksakan Dulu ke dokter Hewannya Lihat Ini Kucingnya Udah Selesai kawin Udah Guling-guling Udah berhasil Berarti Oh ini manja Banget Nah Kalau ini Agama Udah selesai kawin Dimanjain Tapi betinanya Lihat Manja Lihat 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 Kayak orang pacaran Nah itu dia guys Jadi jangan Dulu dikawinkan Kalau memang Masih Usianya masih Di bawah 10 bulanan Kalau menurut saya Saran dari saya Karena masih Lontan Banget Tapi kalau menurut Teman-teman semua Kalau emang udah Desa cukup Ya munggu Kayak gitu Lihat Ini Kawin Terus Siapa namanya Ini Lupa Punya Mbak Nanda Ini Yang pacat Ke Kerajaan Kucing Luby Oh iya Teman-teman semua Jangan lupa untuk Subscribe ya Channel ini Instagramnya Di follow Sama TikToknya Di follow juga Karena nanti Akan ada giveaway Giveaway Kucing Raspersi Yang beruntung Dapatkannya Sama kandang Dan beberapa Peralatan kucing Lainnya Untuk luar kota Gimana Untuk luar kota Nanti akan ada Pengiriman Secara Langsung ya Dari kami Dan Video kali ini Cukup Berupa Kucing Dawin Kucing Kawin Dan Bagaimana sih Cara Mengawin kucing Agar tetap Aman Dan Saya Ruby Sampai jumpa Di video-video Selanjutnya Jangan lupa Like, Comment And Subscribe Bye-bye Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.